kamar mandi merupakan salah satu ruangan yang paling penting bagi sebuah hunian bagaimana tidak ruangan ini merupakan tempat untuk menjaga kebersihan tubuh dan juga rumah bahkan untuk rumah minimalis atau rumah berukuran mungil kamar mandi bukan hanya digunakan untuk mandi juga tapi bisa digunakan untuk mencuci sehingga kamar mandi wajib bersih agar bebas dari kuman lalu bagaimanakah agar kamar mandi kita selalu bersih dan wangi berikut ini merupakan tips dan cara agar kita dapat membuat kamar mandi kita selalu bersih yang pertama, sortir barang di kamar mandi biasanya kita sering malas melakukannya nih barang yang sudah lama di kamar mandi dibiarkan begitu saja ingat, setiap benda yang ada di toilet pasti ada tanggal kadar luarsanya singkirkan alat mandi yang sudah lama dan hanya simpan peralatan mandi yang masih digunakan serta sesuaikan juga dengan jumlahnya misal jika keluarga ada tiga orang berarti hanya ada tiga sikat gigi yang kedua, bersihkan wadah penyimpanan ini juga sering dilupakan loh bersihkan tepas sabun terutama bagian bawah dan dalamnya karena sering sisa sabun menempel di dalamnya lalu bersihkan wadah sikat gigi serta kepala sikat agar tetap higienis sisa sabun yang lembab dan menempel di wadah akan menjadi sarang bakteri sehingga kita wajib membersihkannya setiap minggu yang ketiga, rapikan kabinet rapikan kabinet atau lemari bawah westafel harus kita cek kondisinya maksimal 2 minggu sekali pastikan tidak ada rempesan air dari westafel dan bersihkan lemari dari barang-barang yang umurnya sudah lebih dari 1 tahun masukkan gel silika atau kapur barus ke dalam lemari untuk menghindari lembab dan aroma tidak sedap yang keempat, selalu disiplin artinya, kita harus jadi orang yang inisiatif dalam melihat kondisi kamar mandi jika dirasa ada yang membuat kamar mandi kita jadi tidak enak dipandang atau menimbulkan kesan yang berantakan segera rapikan dan bereskan nah, itu tadi merupakan tips atau cara bagaimana kita membuat keadaan kamar mandi kita selalu bersih terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa di share videonya ya guys dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya